Intro Pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia hampir 2 tahun. Kondisi ini tidak membuat pemerintah gentar. Pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih baik pada 2022. Klaim kestabilan ekonomi ini didasari dari beberapa leading indikator perekonomian yang membaik, seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Penanganan krisis kali ini juga lebih baik daripada penanganan krisis sebelumnya pada 1997 hingga 1998 dan 2008. Kebijakan moneter yang tepat serta reformasi secara struktural secara masif menjadi salah satu kunci bertahannya perekonomian Indonesia. Penanganan krisis akibat COVID-19 dalam 1 tahun sudah bisa recover, sehingga ini memberikan sinyal bahwa fundamental ekonomi kita masih sangat baik, Dibandingkan dengan berbagai emerging countries, Indonesia juga stand out karena 3 kebijakan tersebut. Ujar Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan pemerintah terkait akselerasi vaksinasi juga menjadi kunci dalam mempertahankan perekonomian Indonesia. Karena, dengan vaksinasi, kegiatan perekonomian diharapkan cepat menjadi normal seperti semula sebelum pandemi COVID-19 masuk. Dilihat dari pemulihan ekonomi, indeks keyakinan konsumen Indonesia sudah berada di atas 100, yakni pada angka 118,5. Selain itu, ekspor Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2021 naik 29,1 persen, sedangkan impor naik 30,11 persen. Pemerintah juga mengatakan jika Indonesia juga memiliki cadangan defisa yang cukup tinggi, yaitu di atas 140 miliar USD dan raca perdagangan secara akumulatif surplus sebesar 434,32 miliar USD. Dari sisi pasar modal, pertumbuhannya juga terlihat positif pada tahun ini, dengan ditutupnya indeks harga saham gabungan atau IHSG yang telah mencapai level 6.600,68 pada 2021. Hal ini menjadikan kapitalisasi pasar pada penutupan tahun 2021 sebesar 8.277 triliun rupiah atau naik hampir 18 persen dibandingkan dengan posisi akhir 2020, yakni 6.970 triliun rupiah. Dengan sejumlah indikator perekonomian itu, pemerintah meyakini jika perekonomian Indonesia akan berjalan baik pada 2022. Kalau menurut Sobat Bisnis, pemerintah sudah berhasil belum melakukan pemulihan ekonomi Indonesia.